Hai Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di home channel pertama kami sekarang kita mau berbagi masalah toko mesin jahit yang menjadi langganan kami membeli peralatan jahit dan mesin jahit selama ini alamatnya adalah di Jakarta sama tokonya neka mesin jahit kita lihat dalamnya dikai hai 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 Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi Kali ini dengan cerita berbeda Dari home channel Kita ada Mesin obras baru Nah Ini adalah Meja yang sudah dirakit Tentu soal perakitan kita tidak sertakan di video Karena Memang saat perakitan Teknisi dari toko mesin channel Yang merakit Mejanya beserta Kontroler motor Seperti ini Dan aksesoris-aksesorisnya Seperti Tiang benang ini Oke Nah yang kita mau utarakan disini adalah Bagaimana memasang Mesin obrasnya Duduk di tempat yang sudah disediakan disini Nah tentunya tempatnya ini terdiri dari Karet 4 biji Ingat karet yang Ketiga karet ini Ada pinnya Pin besi Sebagai pengunci Dan yang satu Ini posisi disini Tanpa pin sama sekali Oke Kita lanjut ke mesin obrasnya Nah ini adalah mesin obrasnya yang masih di kardus Ternyata pilihan kita jatuh ke mesin obras tipikal ini Buatan dari Cina Tipenya GN794 Kita akan unboxing aja Tentunya Mesin obras yang Telah kita beli Sudah melewati Percobaan dari teknisi Toko tempat kita membelinya Nah yang kardus ini adalah Aksesoris Dalam pembelian mesin obras tersebut Aksesoris umum sih Ini ada obeng Obeng panjang Sedang dan kecil Kemudian ini ada corong Buat Memasukkan Oli Kedalam mesin obras Dan yang paket ketiga adalah Ini Pinset Seperti umumnya Pembelian mesin jahit Baik portable Maupun Mesin jahit industri Dan ini kunci Kunci L Kunci pas Sama filter Filter oli Oke Kita langsung buka aja Karkusnya Sambil kita Kasih tau nanti Pemasangannya Di meja ini Ini meja Meraknya Worker Tuh Lihat tulisannya Oke Kita buka Seperti yang lainnya Ini ada Kartu garansi Tipikal Terus ini ada List Tool List Toolset Yang disertakan Pada Kartu Sama ini Buku petunjuk Ini ada Buku petunjuk Untuk GN 793 GN 794 Nah Ini yang kita beli 794 795 Di 94D Ini ada Sarungnya Cover Buat Nutup Mesin Overpass Kalau gak dipakai Biar gak berdebi Untuk Pembelian Mesin Operas ini Juga disertakan Oli Ini nanti kita Isi langsung Olinya Setelah kita pasang Nah Nah ini mesin Operasnya Oke Ini adalah Hasil percobaan Ketika dicoba Sama teknisinya Oke Saya lanjutkan Langsung aja Saya angkat Nah ini Sudah Tutup Di tempatnya Bisa kita lihat Ini mesin Operasnya Nanti kita Pengisian Olinya Di sebelah sini Kita buka Ini Oh Zang I'im Belief aren't ler An Ba Tan Island T Life uncover kemudian perhatikan untuk memastikan pemasangannya pas di tempatnya ini disini ini ada karet nih Anda angkat sedikit putih mesinnya Anda bisa lihat nah itu pinnya nah pinnya ini harus masuk di lubang mesin obresnya begitu juga yang lainnya pastikan pin-pinnya masuk ke lubang mesin obresnya lubang kaki untuk mesin obres industri ini dilengkapi dengan lubang buang untuk lubang-ubang potongan kain dan ini ada talangnya nanti kita bisa taruh tempat sampah di si area sini kemudian ini ada dua pedal pedal satu ini kalau ditekan itu untuk angkat sepatu seperti halnya mesin jahit industri atau mesin jahit besar yang satunya ini untuk gas untuk mutar dinamo nah kebetulan memang kami milih dinamonya dinamo servo dinamo servo ini adalah dia bisa mengatur kita bisa setting kecepatan yang seperti yang kita inginkan misal kita setting seribu RPM ya bentoknya nanti di seribu RPM aja nggak bisa lebih dari seribu begitu juga kalau kita setting di 3000 nanti kita akan ulas untuk pemakaian servo motor merek ini merek takatori sengaja kita pilih kontroler servo motor yang berbeda sehingga bisa memberikan alternatif pilihan dan lifetimenya ini motornya nah untuk takatori ini dilengkapi dengan cover disini cover motor pilihnya beda dengan narek-narek lain kita lihat pemasangan pun sangat sangat mudah covernya ini tinggal masukin aja di sela-selanya ini Anda perhatikan covernya ini kita pasang pakai bau di bawahnya ini cover pilih untuk sisi motor Anda perhatikan disini ini adalah skala yang menyatakan posisi pilih di dalamnya ini pilihnya nih nah ini yang dalamnya besi nih ini sekitar 75 ya garisnya nah kalau Anda ingin ini kecepatan maksimalnya 4500 RPM motornya motor servo bisa diatur sesuai keinginan Anda kalau Anda ingin 4500 kurang kenceng Anda bisa gedein pulih sampai 90 Anda pasti harus beli pulih yang baru yang ini diganti yang baru lebih besar sampai 80 atau 90 nanti kecepatan motornya kecepatan maaf kecepatan mesin operasinya akan lebih kenceng lebih dari 4500 RPM begitu kalau Anda ingin melahani kalau melahani sih enggak masalah karena ada kontrolernya kan bisa kita setting dari kontrolernya tapi kalau Anda ingin lebih kencang dari 4500 controller sudah enggak bisa nyetting lagi sehingga Anda harus ganti pulih di dalam ini oke sekarang kita lanjut untuk nah ini motor takatorinya oke ini yang perlu Anda pastikan lagi bahwa karet yang ada pinnya dan tidak itu harus masuk ke ini karetnya ini harus masuk pinnya harus masuk ke budi mesin operasnya ini di atasnya ini untuk keempat titiknya oke sekarang kita lanjutkan ke pengisian oli jadi saya kasih informasi mungkin bisa memberikan gambaran ini adalah tipenya GN794 ada yang GN794D nah bedanya apa kalau GN794 ini itu paket servo tidak termasuk dalam satu produk tipikal kalau yang 794 maksudnya servonya juga merek tipikal satu set bawaan mesin cahit mesin operasnya ini tapi kalau yang 794 GN794 aja tanpa embel-embel D berarti motornya bisa kita pilih sendiri walaupun satu paket pembelian itu termasuk servo ataupun mesin operasnya satu paket jadi untuk merek servo motornya bisa ada yuasa ada kaisar ada takatori dan sebagainya seperti itu nah kita lihat buku petunjuknya nih ini kan ada GN793-794-795 kan nah ini ada 794 D nah D ini di dalam buku petunjuk tipikalnya ini termasuk dragnya ini D ya kan berarti ini paket motor dragnya motor penggeraknya itu satu paket merek tipikal ini settingannya nah sekarang kita lanjutkan misi oli misi olinya dari sini nih olinya seperti tadi yang udah saya tunjukkan sebelumnya ini olinya paket bawaan dari mesin obrasnya ini corongnya oli ini khusus untuk mesin industri atau mesin obras besar atau mesin cahit besar memang olinya sudah di dalam sini jadi Anda tidak perlu memperhatikan pelumasannya lagi itulah keuntungan dari industri mesin industri beda dengan mesin portable yang setiap hari Anda harus pantau pelumasannya kalau ini nanti tetap ada yang kita lumasi secara manual tapi hanya kondisi tertentu tempat-tempatnya oke kita buka aja ini biar jelas saya dekatkan ini kita buka pasang aja ininya ini corong untuk pengisian oli pesan kemudian tuangkan olehnya sampai ini ada batas bawah yang merah sama batas hijau normal oke semoga satu botol ini satu botol ini nih sebelah kiri nih satu botol ini udah cukup diantara titiknya merah sama titik hijau ini kita buka saya tuangkan nah yang perlu anda perhatikan untuk mesin operasi tipikal ini kan ada oli bawaannya jadi pengisiannya sebenarnya ini bukan olinya yang sampai sini ya teman-teman sobat semua pastikan ingat di dalam lubang ini itu anda perhatikan ada semacam tonjolan merah pertama ada kotak merah bentuknya bulet persegi panjang di belakang kotak merah itu ada tonjolan merah nah anda mengisi oli sampai tonjolan merah itu nongol nongol ke atas sampai di perbatasan antara kita garis titik hijau ini sama titik merah ini ini sih udah kondisinya udah naik sampai posisi garis merah paling bawah ya tapi ya seharusnya sebaiknya kita isi sampai pertengahan sini jadi bukan olinya yang kelihatan di sini ya sobat ya tapi tonjolan merahnya itu oke oke sekarang saya lanjutkan untuk pengisian olinya anda harus perhatikan jangan langsung percaya bahwa oli yang menjadi paketnya mesin obras itu dari pabrik udah cukup sebagai pelumas karena aktualnya ketika oli kita tuangkan di gelas ukur atau gelas tempat melihat ketinggian oli belum kelihatan jadi kita berinisiatif untuk menambahkan oli mesin obras ini adalah olinya salah satu oli obras oil ini ada gambar mesin jahit jadi kita akan tambahkan ini sampai nanti kelihatan di gelas ukur ini jadi yang harus diperhatikan bahwa yang kelihatan di gelas ukur ini hanya kode ya bukan olinya kalau olinya sampai level ini dia akan tumpah-tumpah nah yang kelihatan di gelas ukur ini adalah kayak stick warna merah yang ketika olinya udah mencapai isi maksimal sticknya itu akan naik dia akan naik karena dia modelnya kayak pelampung coba kita lihat saja coba perhatikan juga dibawah ini sebelah sini nih ini ada saringan oli jadi kalau oli diisi kepenuhan ini ada saringannya oli nih kelihatan kalau kepenuhan dia akan luber dari sini nah paham ya jadi ukurannya itu ukurannya antara gelas ukur ini ada stick yang menyembul itu stick warna merah itu di belakang kotak merah ada sticknya itu masih pada posisi minimum dengan oli bawaan pabriknya oke langsung aja saya saya tuangkan oli nya sambil nanti dilihat level oli ya anda perhatikan ya jangan sampai salah mungkin beberapa temen yang lain temen yang lain akan mengira bahwa oli nya cukup tapi ternyata enggak maksudnya oli bawaan pabrik karena kalau anda perhatikan betul sistem pelumasannya maka mesinnya akan sangat awet baik dan performanya hasil operasannya akan lebih bagus stabil ini corong minyaknya saya isi dulu ini sambil anda perhatikan ya ini tak biar tidak saya kasih kain biar aman itu anda perhatikan ini merah stick merahnya naik perhatikan lagi dia stick merahnya yang di belakang kotak merah itu akan bertambah naik nah lihat nah naik kan ya nah inilah level antara batas atas sama batas bawah jadi dia tengah-tengah kondisi ini kondisi yang ideal untuk isi oli di mesin operas ini jadi perhatikan jangan sampai salah ya karena rata-rata kadang kita beli online pun nanti kita ngisi sendiri rakit sendiri jadi untuk keawetan mesin operas harus diperhatikan nah berikutnya adalah yang terakhir pelumasan adalah di di ini disini ini sebenarnya untuk pelumasan di jarum jadi pelumasannya dia melewatkan pelumas naik dia ke busa ini terus dia nempel di benang dari benang dia akan dibawa ke jarum karena banyak kecepatan tinggi ketika beroperasi sehingga jarumnya biar tidak cepat panas ada dua tempat di atas ini sama di bawah ini nah ini satu ini untuk jarum pelumasan jarum juga satu satu sama ini dua di atas ini kalau anda perhatikan bawaan mesinnya memang ada tapi sedikit oke pastikan bahwa mesin operasnya duduk dengan sempurna talang udah kepasang kemudian ini servo sama beltnya udah terpasang pedal ini pedal udah terpasang pedal buat motor servo dan ini pedal buat naik turun sepatu oke kemudian dilihat dari belakang ini ini tetap filter di lihat dari samping ini cover covernya juga udah pasang cover untuk rendernya yang berputar di mesin operas dan ini tiang benangnya udah kepasang jadi mesin operas siap untuk dicoba tunggu review berikutnya untuk percobaan mesin operas tipikal 794 yang baru kita beli pantau terus channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih